Intro Terungkap dari kesaksian sang sopir Insiden penitipan barang bukti Nama terdakwa kuat ma'ruf Kembali diseret dalam kasus ini Kesaksian sebelumnya Dari sang sopir ambulans Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan Kondisi terakhir Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J Saat akan dievakuasi oleh dirinya Ia menceritakan Saat itu wajah jenazah Brigadir J Tertutupi oleh masker Dan tubuhnya sudah berlumuran darah Lebih lanjut Syahrul juga menceritakan Saat seorang anggota kepolisian Yang hadir di tempat Meminta Syahrul untuk Memeriksa nadi Brigadir J Pada saat memberi kesaksian Dalam persidangan Ahmad juga sempat ditunjukkan Foto kondisi jenazah Yosua Yang tengah terlentang Setelah melihat jenazah Ahmad mengaku langsung Mengambil kantong jenazah Setelah itu Barulah jenazah Yosua Dievakuasi Dan kini kembali terungkap Informasi yang membuat Seisi sidang tercengang Diketahui dari kesaksian Sopir mantan kepala Defisi profesi dan pengamanan Kadif Propam Ferdi Sambo Rayogi Iktara Wikaton Menjelaskan insiden detik-detik Dimana kuat ma'ruf yang sempat Menitipkan barang bukti Kepadanya Bukti tersebut berupa Pisau dan Handy Telking Alias HT Padanya Usainofriansa Yosua Huta Barat Atau Brigadir J.T.W. Pada 8 Juli 2022 lalu Kesaksian ini diungkap oleh Pria yang kerap disapa Yogi ini Dimana saat dirinya Memberi kesaksian Dalam kasus pembunuhan Berencana terhadap Brigadir J. Dengan terdakwa kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Pisau apa? Tanya anggota majelis hakim Dalam sidang Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Kurang lebih Seperti pisau dapur Yang muliah Pisau kecil Jawab Yogi Yogi juga mengaku Bahwa asisten rumah tangga Ferdi Sambo itu Sempat menitipkan Dua pisau Untuk dikembalikan Ke dapur rumah Pribadi yang berada Di Saguling Ia mengatakan Permintaan untuk Menaruh pisau itu Terjadi saat Bertemu dengan Kuat Ma'ruf Di gerbang pintu Rumah Dina Sambo Di kompleks Polri Duren 3 Seingat saya Ada dua bilah pisau Dititipin kuat Saat di gerbang Waktu papasan Um kuat panggil Kemudian menyerahkan Kesaya Terus bilang Tolong Um titipin Ditaruh di dapur Ujar Yogi Usai penjelasan itu Jaksa penuntut umum Menunjukkan barang bukti Dua pisau Yang diserahkan Terdakwa kuat ma'ruf Kepada Yogi Dua bilah pisau itu Diperlihatkan Pada hakim Saksi Dan terdakwa kuat ma'ruf Dalam persidangan tersebut Dalam dakwaan Kuat ma'ruf Disebut berinisiatif Membawa pisau Saat sebelum Penembakan Brigadir J Di rumah dinas Ferdi Sambo Di Duren 3 Pisau itu Digunakan kuat ma'ruf Untuk berjaga-jaga Seandainya Brigadir J Melawan saat Hendak ditembak Saksi kuat ma'ruf Yang sebenarnya juga Sudah mengetahui Akan dirampasnya Nyawa Brigadir Nofriansa Yosua Huta Barat Dengan kehendaknya Sendiri sudah Membawa pisau Di dalam tas Selempangnya Yang sewaktu-waktu Dapat dipergunakan Apabila korban Nofriansa Yosua Huta Barat Melakukan perlawanan Ungkap jaksa Membacakan Surat dakwaan Dalam sidang Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Senin 17 Oktober 2022 Setelah mendengar Pernyataan tersebut Bagaimana tanggapan kalian Tulis di kolom komentar Dan nantikan update-an Video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.